Kitab Keluaran, Pasal 12 Hari Raya Paskah Ketika Musa dan Harun masih berada di Mesir, Tuhan berbicara kepada mereka. Katanya, Bulan ini adalah bulan pertama tahun ini bagimu. Perintah ini adalah untuk seluruh persekutuan Israel. Pada hari ke-10 bulan ini, setiap laki-laki harus mengambil seekor anak domba untuk umat yang ada di rumahnya. Jika suatu keluarga terlalu kecil untuk seekor anak domba, ia mengundang beberapa tetangganya ambil bagian dari daging itu. Haruslah cukup seekor anak domba untuk dimakan setiap orang. Anak dombamu yang jantan harus berumur satu tahun dan benar-benar sehat. Hewan itu boleh domba muda atau kambing muda. Kamu menjaganya supaya tidak sakit atau luka hingga hari ke-14 bulan ini. Pada hari itu, seluruh orang Israel menyembeli hewan pada sore hari. Kumpulkanlah darah hewan itu dan oleskan pada kedua tiang pintu dan ambang atasnya pada rumah tempat mereka makan daging itu. Pada malam ini, pangganglah anak domba dan makan semua dagingnya. Makanlah juga sayur yang pahit dan roti yang tidak beragi. Jangan makan daging mentah atau yang direbus dalam air. Pangganglah anak domba di atas api. Anak domba itu harus lengkap dengan kepala, kaki, dan bagian dalam. Makanlah semua daging itu pada malam hari. Jika masih ada sisa dari daging itu hingga pagi hari, bakarlah itu. Jika kamu makan daging, kenakanlah pakaian lengkap dan siap untuk berangkat. Pakailah sandalmu dan tongkat di tanganmu. Makanlah dengan cepat. Itulah pasca Tuhan. Malam ini, aku akan menjalani seluruh Mesir dan membunuh setiap anak sulung manusia dan binatang di Mesir. Dengan cara itu, aku menghakimi semua dua Mesir dan menunjukkan bahwa akulah Tuhan. Darah pada rumahmu menjadi tanda khusus. Bila aku melihat darah, aku akan melewati rumahmu. Aku akan membuat yang buruk terjadi kepada orang Mesir, tetapi tidak akan ada penyakit yang mengerikan menyiksamu. Jadi, kamu akan mengingat malam ini. Itu menjadi suatu hari raya khusus bagimu. Keturunanmu akan memuliakan Tuhan dengan hari raya itu. Itulah hukum untuk selama-lamanya. Pada hari itu, kamu akan makan roti yang tidak beragi selama tujuh hari. Pada hari pertama hari raya itu, kamu mengeluarkan semua ragi dari rumahmu. Tidak seorang pun yang memakan ragi selama tujuh hari dari hari raya itu. Jika ada orang yang makan ragi, maka pisahkanlah dia dari Israel lainnya. Hari pertama dan hari terakhir adalah pertemuan kudus. Jangan bekerja pada hari-hari itu, kecuali mempersiapkan makanan bagimu. Ingatlah, hari raya roti tidak beragi, karena pada hari itu, aku membawa umatmu keluar dari Mesir berkelompok-kelompok. Semua keturunanmu harus mengingat hari itu. Itulah hukum untuk selama-lamanya. Pada malam hari ke-14 bulan pertama, kamu mulai memakan roti yang tidak beragi. Kamu makan roti itu hingga malam hari ke-21 pada bulan yang sama. Selama tujuh hari, jangan ada ragi di rumahmu. Setiap orang, apakah ia orang Israel atau orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu yang memakan ragi pada waktu itu? Harus diasingkan dari Israel lainnya. Pada hari raya itu, jangan makan ragi. Makanlah roti tidak beragi, di mana saja pun kamu tinggal. Musa memanggil semua pemimpin dan berkata kepada mereka, Carilah anak domba bagi keluargamu. Sembelihlah anak domba pasca. Ambillah seikat anggur asam dan celupkan ke dalam baskom yang berisikan darah. Oleskan darah itu pada ambang atas dan kedua tiang pintu. Jangan ada seorang pun meninggalkan rumahnya sampai pagi. Pada waktu itu, Tuhan menjalani seluruh Mesir untuk membunuh anak sulung. Ia akan melihat darah pada kedua tiang pintu dan ambang atas pintu. Maka, Tuhan menjaga rumah itu. Ia tidak membiarkan pembinasa memasuki rumah-rumahmu dan menyeksamu. Ingatlah perintah itu. Hukum itu adalah untukmu dan keturunanmu selama-lamanya. Ingatlah melakukannya walaupun kamu pergi ke negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu. Apabila anak-anakmu berkata kepadamu, mengapa kamu melakukan upacara itu? Katakanlah, pasca itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Karena sewaktu kami di Mesir, ia melewati rumah-rumah Israel. Ia membunuh orang Mesir, tetapi ia menyelamatkan orang yang ada di dalam rumah kami. Mereka sujud dan menyembah Tuhan. Tuhan telah memberikan perintah itu kepada Musa dan Harun. Orang Israel melakukan yang diperintahkan Tuhan. Pada tengah malam, Tuhan membunuh semua anak sulung di Mesir. Dari anak sulung Fir'aun yang duduk di tahtanya hingga anak sulung orang tahanan di dalam penjara, termasuk anak sulung binatang. Pada malam itu, beberapa orang meninggal di setiap rumah di Mesir. Fir'aun, pejabatnya, dan semua orang Mesir mulai berkabung dan menangis dengan kuat. Israel meninggalkan Mesir. Malam itu Fir'aun memanggil Musa dan Harun. Dia berkata kepada mereka, Bangkitlah dan tinggalkanlah rakyatku. Kamu dan bangsamu dapat melakukan sebagaimana engkau katakan. Pergi dan sembahlah Tuhan. Ambillah kawanan domba dan ternakmu sesuai dengan perkataanmu. Pergilah dan berkatilah aku juga. Orang Mesir juga mendesak orang Israel meninggalkan mereka. Mereka berkata, Jika kamu tidak pergi, kami semua akan mati. Orang Israel tidak mempunyai waktu menaruh ragi ke dalam roti mereka. Mereka hanya membungkus panci-panci dengan kain dan membawanya di atas bahunya. Orang Israel melakukan segala sesuatu perintah Musa. Mereka pergi kepada tetangganya orang Mesir dan meminta pakaian dan barang-barang yang terbuat dari perak dan emas. Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati kepada orang Israel. Jadi, orang Mesir memberikan hartanya kepada orang Israel. Orang Israel berjalan dari Rameses ke Sukor. Jumlah mereka kira-kira enam ratus ribu orang. Belum dihitung anak-anak. banyak domba, sapi, dan ternak lainnya. Ada juga sejumlah orang yang bukan orang Israel yang berangkat bersama mereka. Mereka tidak sempat menaruh ragi pada roti mereka atau membuat makanan khusus untuk perjalanan. Mereka membakar rotinya yang tidak beragi. Orang Israel telah tinggal di Mesir selama 430 tahun. sesudah 430 tahun pada hari itu seluruh tentara Tuhan meninggalkan Mesir. Oleh sebab itu malam itu merupakan malam khusus apabila mereka mengenang yang dilakukan Tuhan. Semua orang Israel mengingat malam itu selama-lamanya. Tuhan berkata kepada Musa dan Harun berikut ini adalah peraturan tentang pascah. Orang asing tidak diperkenankan makan pascah. Orang asing yang hanya buruh atau hanya tinggal di negerimu tidak diperbolehkan makan pascah. Jika orang membeli seorang hamba dan menyunatnya hamba itu dapat makan pascah. Setiap keluarga harus makan daging di rumahnya. Tidak ada makanan yang dibawa keluar rumah. Jangan patahkan tulang-tulang anak domba. Seluruh orang Israel melakukan upacara itu. Jika orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu dan dia ingin mengikuti pascah Tuhan dia harus disunat. Baru ia dapat ambil bagian dalam daging itu seperti penduduk Israel lainnya. Jika orang itu tidak disunat ia tidak dapat makan daging pascah. Peraturan yang sama berlaku untuk setiap orang. Tidak masalah apakah mereka penduduk asli atau orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Peraturan itu sama untuk setiap orang. Semua orang Israel taat kepada perintah yang diberikan Tuhan kepada Musa dan Harun. Pada hari yang sama Tuhan membawa semua orang Israel keluar dari negeri Mesir. Mereka berangkat dalam rombongan. selamat menikmati.